Halo semuanya, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelumnya saat Bitcoin mau pump, saya sempat sharing di teman-teman grup. Saya melihat ada kesempatan Bitcoin akan naik dan saya sempat entry juga di 38.200an. Atau di kisaran sini, lalu ada pump cukup signifikan, posisinya masih saya holding, dan teman-teman di grup juga pada Cuan lumayan besar. Lalu semalam di update video member terakhir, saya berekspektasi Bitcoin akan drop dan saya juga ambil posisi short. Teman-teman di grup ada beberapa yang ngikutin dan posisinya lagi terjalan in profit sekarang. Buat yang mau join grup, nanti di detik akhir video akan dijelaskan ya, itu grup berbayar tapi murah banget. Saya jamin nggak akan nyesel, karena kita akan belajar banyak banget di grup itu tentang seputar cryptocurrency dan saya sharing juga entry. Terbaik beli coin itu di hari keberapa. Dan saya kasih pandangan nggak bigu. Saya kasih analisis kripto yang paling besar probability yang akan terjadi. Bukan seperti kalau Bitcoin seperti ini, nanti begitu, tapi kalau begini malah begitu, tapi ada kemungkinan ini dan begitu, nggak seperti itu ya. Kita akan ngebahas secara fokus probability yang paling besar yang akan terjadi. Memang trading itu adalah menganalisis segala kemungkinan yang akan terjadi dan mengambil kesempatan atau mengantisipasi dari skenario yang akan terjadi. Tapi di sini atau di grup ini kita akan ngebahas probability mana sih yang paling besar. Dan dari situ saya akan provide analisis saya ke teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akan ngebahas Bitcoin ya. Mungkin teman-teman udah pada banyak yang nonton dari statement si Jerome Powell tentang FOMC kemarin, tentang suku bunga, inflasi, dan target kenaikan suku bunga di masa mendatang. Tapi kita skip itu ya, karena kebanyakan teman-teman udah pada tahu, karena banyak sekali di luar sana analis yang membahas tentang hal itu ya. Kita akan ngebahas secara teknikal si Bitcoin-nya ini sendiri. Secara teknikal, Bitcoin sekarang itu atau baru saja merites area resistance di Rp40.800-Rp41.000. Dari time frame daily, kelihatan jelas banget Rp41.000 ini merupakan zona resistance. Tapi pada saat ini kita belum ngeliat Rp41.000 ini menjadi resistance kuat. Karena sebelumnya ini berkali-kali di jebol atas-bawah nih. Dan saat di jebol pun, kita kayak nggak ngeliat Rp41.000 ini sebagai zona resistance atau support yang terlalu signifikan. Padahal sebelumnya itu Rp41.000 bisa dibilang support atau resistance yang kuat. Tapi dari 2 bulan belakangan kita ngeliatnya seperti gampang banget di jebolnya ya. Justru pada 2 bulan belakangan yang kelihatan zona support resistance yang kuat ada di level Rp44.500. Karena area tersebut selalu membuat dampak signifikan atau mereject Bitcoin dengan pressure yang cukup besar. Kita ngeliat yang pertama itu disini. Lalu saat dites, nggak berhasil breakout. Padahal kita ngeliat disini, kekuatan bayar itu masih ada. Harganya ditahan. Tapi masih nggak sanggup breakout dari Rp44.500. Lalu malah dibanting jatuh ke bawah. Dan saat merites lagi, ini langsung dibanting. Berarti dari keadaan chart ini, kita dapet info Rp44.000 pada saat ini atau pada 2 bulan terakhir menjadi resistance yang cukup signifikan pada Bitcoin. Kita malah nggak ngeliat Rp41.000 sebagai resistance. Padahal Rp41.000 itu bisa dibilang zona yang cukup krusial untuk Bitcoin. Rp40.000 sampai Rp41.000 lah ya. Karena itu merupakan pemisah teritori antara bull dan bear. Kenapa saya bilang demikian? Karena secara probability, mostly kalau kita ngeliat dari struktur market, di bawah Rp40.000 itu merupakan zona bearish. Dan di atas Rp40.000 itu merupakan zonanya bullish. Dan pada saat ini kita ngeliat kondisi Bitcoin masih terperangkap di zona ascending triangle yang cukup besar nih. Ascending triangle sendiri merupakan pola yang bullish. Kita sebagai trader nggak bisa 100% berpaku pada pola. Karena pola sendiri itu ada probability win rate-nya. Dan secara struktur market, Bitcoin sekarang masih membuat lower high. Apalagi baru tertahan di resistance Rp41.000. Dan kalau kita turun ke time frame lebih kecil, ke 4 jam, kita mulai ngeliat ada sign of weakness atau tanda-tanda perlemahan dari tadi malam. Teman-teman kalau dari chart bisa dapat info kira-kira apa yang terjadi atau area mana yang lebih banyak seller atau buyernya. Kita ngeliat di sini ada rejection yang cukup tajam. Kalau kita bandingkan, di sini juga ada rejection dari segi buyer. Harganya dipus naik lagi. Lalu saat menyentuh resistance, ini mulai kelihatan ada banyak rejection atau penolakan pada area Rp41.000. Yang artinya seller masih in control. Dan di update tadi malam, saya sempat bilang ke teman-teman di grup. Saya kalau ngeliat Bitcoin, jam 11 malam closing di bawah Rp41.000. Saya akan ambil posisi short. Itu dijelasin di sini. Detik-detik sebelum saya ambil posisi short. Dan saat Bitcoin nggak bisa, closing di Rp41.000. Saya taking action. Entry dapat rata-rata di kisaran Rp40.890. Sekarang lagi profit, sekitar 34%-an. Dan beberapa teman-teman di grup juga ada yang ngikutin dari analisis trade saya tadi malam. Dan lagi padain profit nih. Semoga teman-teman di grup jangan terlalu serakah ya. Dan amalin cuan ya. Dan pada saat ini, saya berekspektasi Bitcoin itu ada one last boost turun dulu sebelum kita breakout dari Rp41.000. Minimal-minimal, saya berekspektasi Bitcoin meretes lagi. Kekisaran Rp40.000 antara Rp39.700 sampai Rp40.000 lah. Karena dari zona Rp39.500an, itu udah banyak demand atau permintaan di harga tersebut. Saya tahu dari mana, teman-teman juga bisa ngeliat jelas dari struktur market. Dan kalau pengen lebih jelas lagi teman-teman, bayar ke penyedia jasa yang menyediakan melihat order book. Dan dari level Rp40.000, saya berekspektasi Bitcoin akan rebound kembali untuk meretes Rp42.000. Tapi misalkan kalau dari level Rp40.000 itu nggak ada rebound, teman-teman harus waspada. Karena walaupun kita ngeliat higher low terus nih. Tapi kalau support dites berkali-kali, berarti kekuatan beli dari para bayar itu akan berkurang. Order booknya juga akan menipis. Dan ketika bayar udah lost interest, nanti yang terjadi malah seller yang in control. Ditambah lagi, bayar yang lost interest akan ikut-ikutan jualan barang atau short the market. Tapi untuk saat ini, saya belum ngeliat kita akan breakdown dari supportnya. Lebih besar probability-nya untuk memantul, meretes ke Rp42.000. Bahkan Rp44.500 lagi. Jadi kurang lebih pandangan saya terhadap Bitcoin pada saat ini, seperti itu ya. Kalau untuk coin lain, itu kita ngebahasnya di grup. Setiap update, kita minimal ngebahas 8 coin. Ini grup private dan berbayar, tapi murah banget. Dan untuk teman-teman yang berminat bergabung di grup, buat belajar sekaligus, saya sharing di mana sih tempat jual atau beli coin yang terbaik itu di harga berapa. Caranya teman-teman lanjutin nonton videonya. Dan untuk para public viewer, jangan lupa like dan subscribe, karena itu gratis. Dan teman-teman, gak ketinggalan infonya. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, cuan crypto ini ada grup Telegram. Dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat, yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien. Gak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya gak gratis ya, teman-teman. Tapi tenang, harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu. Karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya, teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya, teman-teman. Cuma buat Rp100 pendaftar pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri. Ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang diunlisted dari Youtube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan, beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.